di selah-selah di tepi-tepi jembatan ini ada pagar gede gitu jadi kalian gak bisa lompat dari situ jangan-jangan, itu tujuannya kayaknya ini adalah salah satu safety yang bagus safety kok kayak nama orang bukan guys, maksudnya ini adalah salah satu alat prasarana keamanan yang dan sebelah sana udah ada sekurah yang kelihatan di admission ya mbak di gedung admission di situ guys dan di bawah situ ini adalah bagian kanannya tadi bagian kiri juga tempat-tempat bus lewat ini adalah danau tadi danau lucunya jauh dari kota gitu iya jadi kampus kita itu sebenarnya di ujung kota kanazawa guys jadi kayak luas banget dan dikelilingnya oleh hutan-hutan gitu terkesan hutan cuma kalau kesini pemandangannya bagus banget nah ini ini luas banget guys kayak dikelilingi gunung gitu dan itu tadi adalah tempat kita foto awal guys jajaran-jajaran sakura tadi yang kita datangin pertama kali dan itu adalah jajaran sakura yang pertama kali kita datangin tadi jadi lumayan jauh kalau dilihat-lihat dari natural science atau lab pusat lab pusat pusat kampus maksudnya oke guys ini ada beberapa gedung juga itu ada C1 sampai C6 dan dan disini adalah gedung admission iya pak itu nanti jadi rubber gue gimana nah itu guys sakuranya yang tadi kita lihat di depan admission science ini adalah jembatan kedua kampus yang menghubungkan antara NST1 atau Minhole dengan NST5 itu yang disana adalah NST5 yang samping tempat kita berdiri adalah NST1 atau Minhole ini dengan samping S1 dengan 3 barunya dari Kejauhan terhadap yang terakhir yang terakhir adalah samping yang tadi kita dasarkan ini adalah Kampus saat full blooming kesat jadi ada 2 jam samping akan terlihat lebih dewa malah itu yang terlihat ini adalah gedung manhole dan kita akan jalan ke depan pemerhatian bus nah itu dan ini udah lumayan sore kita udah mau pulang dan mau cari sedikit makan karena kita leper banget ini Sakura yang di KIS itu adalah tempat pemerhentian bus nya juga ada Sakura merah di depannya nah ini adalah Sakura yang paling dekat ke kampus atau di depan pemerhentian bus ini warnanya merah dan ini beda banget jenisnya sama yang tadi kita foto-foto itu karena disini Sakura nya itu lebih ke warna pink gitu loh guys disana disana juga ada satu 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 dan ikan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati